Kontraksi ekonomi terbukti sudah 4 kuartal minus. Maka efek bulan Juli lockdown PPKM Jawa-Bali, di mana 70% peredaran uang nasional ada di sana untuk menahan laju pemaparan di batasi gerakannya, hal ini secara ekonomi pasti akan berpengaruh besar karena negatif lagi. Kita semua tahu, strategi ekonomi tidak tumbuh baik selama ini. Pandemi gelombang pertama membuat minus 4 kuartal, lalu pandemi gelombang kedua sedang kita bersama perangi saat ini. Entah apa yang terjadi dalam 2 kuartal ekonomi ke depan sisa tahun 2021 ini. Namun pemerintah tetap optimis bisa membuat ekonomi naik. Bahkan kalau tidak percaya akan dipanggil Pak Luhut. Subungan dengan yang tidak percaya akan mendapatkan penjelasan Pak Luhut, maka saya mengacungkan tangan tinggi-tinggi dan berkata dengan keras, saya, saya, saya Pak, yuk ngobrol Pak, bagaimana strateginya dan akan lakukan apa Pak agar ekonomi tumbuh? Kalau ternyata jawabannya dengan investor asing masuk, jah, itu bukan jawaban yang bikin kami semangat Pak, yang lain dong. Kalau dengan pinjaman hutang, itu juga bukan sesuatu yang baru. 7 tahun ini hutang naik jadi 6.500 triliun dari 2.700 triliun sisa Pak SBY, itu juga bukan sesuatu yang wah, malah sesuatu yang loh. Jadi, kalau ada yang tidak percaya mau dengar langsung dari Pak Luhut, terang saya menjadi orang nomor 1 ingin penjelasan. Saya, saya, saya Pak, kami berharap strategi baru yang dipakainya, bukan yang kemarin-kemarin yang terbukti membuat 4 kuartal minus, juga bukan yang membuat import bertambah naik, juga bukan membuat tenaga kerja asing bertambah banyak di Indonesia. Yang baru, Pak, yang segar, ada, Pak. Juga bukan seperti selama 7 tahun ini telah berjalan memainkan kekuatan politik. Pernah membelah Golkar jadi 2 di awal dulu, membelah PKS jadi 2, membelah Demokrat jadi 2, membelah Pek 3, membelah PAN, baik langsung ataupun tidak langsung mendukung atau mendiamkan perpecahan politik terjadi. Jangan lagi seperti itu, jangan terlalu berpolitiklah bernegara, utamakan keselamatan rakyat humanitarian. Ekonomi juga jangan terlalu mementingkan asinglah. Hutang, investor asing, keduk hasil bumi, sumber daya alam, tanah air, tenaga kerja asing, pajak mencekik. Dukunglah dengan mempermudah, seperti izin di Bepom misalnya. Ada ribuan izin yang nyangkut tahunan di sana. Juga berpihaklah dengan regulasi digital yang terbuka dan luas agar muncul startup unicorn atau dekacorn yang sampai saat ini nggak tumbuh-tumbuh lagi. Yang ada di MyUnicorn itu juga produk sebelum 2014 kebanyakan. Bukan kebijakan selama 7 tahun berkuasa. Kalian belum membantu digital anak bangsa 1 pun jadi unicorn karena kebijakan kalian. Mana janjinya? Ini hanya sedikit janji kampanye yang dipertanyakan generasi muda. Lalu ada mini lockdown Jawa-Bali Juli ini. Akibatnya pasti melambat lagi 2 kuartal ke depan. Bisa minus lagi. Jangan sampai 6 kali minus lho ekonominya. Sampai akhir tahun 2021 ini minus itu berbahaya. Berat mesin ekonomi kalau turunnya terlalu dalam atau diamnya mesin terlalu lama. Yang New Mind takut adalah minyak crude oil yang saat ini 75 dolar per barel. Akhir tahun ini mendekati 100 dolar per barel. Mati kita. Sudah dolar kurang jumlahnya di tanah air. Dagang pakai iwan. Sementara Amerika dan dunia Arab tetap petrodolar. Beri petrol ya pakai dolar. Nah kalau rupiah jadi 17 ribu terhadap dolar. Karena perlu dolar dan dolar langka. Nggak ada dolar masuk karena iwan yang masuk. Beli minyak 800 ribu barel per hari pakai apa bayarnya? Apa mau Saudi dibayar pakai iwan? Ya enggak lah. Iwan belum multi currency. Baru 1,7% transaksi dunia yang pakai iwan. Cukup nekat sih analisa me-yuankan transaksi. Dan tergantung satu negara Tiongkok mitra dagangnya. Padahal Tiongkok bukan penyedia semua. Macam-macam kebutuhan. Terutama kebutuhan energi. Cina nggak punya energi. Cina aja import. Berat nih kalau crude oil mendekati 100 dolar per barelnya di akhir tahun 2021 ini. Di sisi lain, COVID mudah-mudahan melandai. Sejak akhir Juli ini. Semangat vaksin kita dukung kok bos.